Terkait peraturan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mengharuskan masyarakat yang belum menerima dosis vaksin COVID-19 ke-2 lebih dari 6 bulan, wajib untuk mengulang program vaksinasi. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau memberikan tanggapan. Menurutnya berdasarkan analisis terbaru, orang yang tertular virus COVID-19 varian Omikron adalah orang yang belum menerima vaksin dosis sebelumnya lebih dari 6-7 bulan. Dari hasil analisa sekarang ini, yang mereka tertular Omikron, yang parah, itu mereka yang menerima dosis dari yang terakhir itu jaraknya sudah 6-7 bulan. Kalau jaraknya sudah 6 bulan, dia lebih pasti lagi, dapat booster. Kalau dia baru pasin 1, berarti sudah lebih jauh, mungkin sudah lebih 6 bulan ya, ya kita pasin lagi. Pasin kedua lagi gitu Pak? Pasin 2 atau kita ulang aja, pasin 1 nanti berikutnya vaksin yang lain. Kan sekarang Sinovac kan sudah terbatas nih, jadi kalau adanya sekarang ini vaksin, ya vaksin dari 30 hari lagi, eh 30 hari lagi pakai dosis kedua. Sekarang malah yang disarankan yang vaksin pakai vaksin yang lain. Yang kemarah bagus. Boosternya masih dikit kita, ini akan lambat, 5 persen. Karena kita nunggu, rata-rata mereka baru siap di vaksin, setelah jarak 6 bulan, itu ya bulan Maret ini. Tapi kan lansia kita dorok, tapi lansia ini walaupun kita dorok, tetap lambat. Karena memang tidak mudah ngomong vaksin lansia ya. Cuman langkah sini kayaknya juga perlu dosis keempat. Dosis keempat ada juga. Karena pelitannya itu kan diseterah 6 bulan, efektifitas pas itu turun. Tapi kan Indonesia belum program dosis keempat ya belum, masih dosis keempat kan. Kalau Korea udah dosis keempat sekarang. Kalau ketika itu turun, kemudian ada varian baru, wah repot akan sangat berat. Jadi yang omikroni orang matang-matang kan karena kita udah vaksin. Kalau belum vaksin, dia berat. Masyarakat dianjurkan untuk melakukan tahapan vaksinasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, yakni setelah berjarak selama 6 bulan harus menerima vaksinasi dosis selanjutnya. FNDTV Kepri dari Kota Tanjung Pinang mengabarkan.